Intro Sek-sek, sak-sak, halo adik-adik terkasih. Bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah buli-buli. Buli-buli adalah tempat untuk menampung minyak wangi. Apakah adik-adik ingat cerita seorang wanita yang membasu kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal? Hari ini kita akan membuat buli-buli. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 3 macam kertas berwarna dengan ukuran yang berbeda-beda dan lem. Untuk bagian tubuh buli-buli, diperlukan kertas dengan panjang dan lebar 18 cm sebanyak 2 lembar. Untuk ikat pinggangnya, kertas dengan panjang 6 cm dan lebar 18 cm. Untuk bibirnya, kertas dengan panjang dan lebar 9 cm. Untuk lengannya, kertas dengan panjang 6 cm dan lebar 18 cm. Baiklah, ayo kita mulai. Pertama-tama, ayo kita lipat bagian bawah dari buli-bulinya. Lipat membentuk segitiga dan setelah dilipat, buka kembali lipatannya. Lipat bagian pinggirnya sampai bertumpukan satu sama lain. Bagian atas hanya satu sisi saja yang dilipat membentuk segitiga. Sekarang, ayo kita buat bagian atas tubuhnya. Lipat segitiga sampai bertumpukan satu sama lain. Sampai sekarang, masih sama seperti sebelumnya. Tetapi yang ini, kita lipat bagian atasnya depan dan belakang. Sekarang, kita buat bagian bibirnya. Setelah kita lipat membentuk segitiga, lalu buka kembali lipatannya. Kemudian, lipat kertas dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk dua sisinya, kita lipat membentuk segitiga kecil. Terakhir, kita lipat menjadi dua. Oke, sekarang kita lipat bagian pinggangnya. Setelah kita lipat membentuk pintu, lalu kita lipat menjadi dua. Selesai! Mudah sekali bukan? Terakhir, ayo kita lipat lengannya. Lipatlah sama seperti tadi, lalu kita lipat menjadi dua. Kemudian, kita lipat menjadi dua sekali lagi, lalu digeser seperti ini. Terakhir, mari kita tempelkan semua bagian yang sudah dibuat tadi dengan lem. Tadah, buli-buli sudah selesai. Saya yakin adik-adik pasti bisa membuat sebuah buli yang keren. Seperti wanita yang membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi, mari kita sebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Jadilah anak yang kreatif yang menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang.